Sebagai wujud komitmen Presiden Joko Widodo untuk mengoptimalkan upaya-upaya pencegahan tindak pidana korupsi Maka pada tahun 2015 beliau menerbitkan instruksi Presiden nomor 7 tahun 2015 Tentang aksi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi Selanjutnya sebagai tindak lanjut terbitnya Inpres tersebut Maka Jaksa Agung Republik Indonesia membentuk TP4 Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Lalu di berbagai daerah dibentuk TP4D Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah Ada pun peran dan fungsi lembaga tersebut antara lain adalah Mengawal dan mengamankan proyek-proyek pembangunan dari awal sampai akhir Demi menghindari terjadinya perbuatan-perbuatan yang berpotensi merugikan keuangan negara Lembaga bentukan Jaksa Agung RI tersebut juga berperan dan berfungsi untuk Mengawal proses perencanaan, proses pelelangan, proses pelaksanaan pekerjaan, proses tertip administrasi, dan tertip pengelolaan keuangan negara Lembaga itu juga berperan dan berfungsi untuk berkoordinasi dengan aparat pengawasan interen pemerintah Demi menghambat terjadinya penyalahgunaan wonang atau perbuatan lainnya Yang bisa menimbulkan kerugian bagi keuangan negara Nah dengan peran dan fungsinya yang sebagian besar bersifat pada upaya-upaya pencegahan terhadap terjadinya tindak pidana korupsi Maka menurut kami manakala banyak proyek-proyek pengadaan barang dan jasa milik pemerintah Yang berada dalam pengawalan TP4 atau TP4D dan ternyata tetap memunculkan proyek-proyek mangkrak Atau proyek-proyek yang terindikasi merugikan keuangan negara Kami menilai kerja tim tersebut tidak maksimal untuk melakukan upaya-upaya pencegahan terhadap terjadinya tindak pidana korupsi Kami ambil contoh saat ini di provinsi NTT Terdapat 3 mega proyek mangkrak yang sedang dalam pengusutan oleh pihak kejaksaan tinggi NTT Proyek tersebut adalah proyek pembangunan gedung NTT Fair senilai 31 miliar lebih Proyek pembangunan Monumen Pancasila senilai 32 miliar lebih Proyek pembangunan gedung IGD RSUD Yohanes senilai hampir 40 miliar Faktanya ketiga proyek itu dari saat proses perencanaan Proses pelelangan Proses pelaksanaan pekerjaan Proses tertib administrasinya Dan tertib pengelolaan keuangan negaranya dikawal dan diawasi oleh TP4D kejati NTT Namun ketika kemudian berdasarkan hasil temuan tim auditor dinyatakan terdapat kelebihan pembayaran ratusan juta rupiah Dan juga terdapat modus pencairan dana sebesar 100% Padahal progres fisik atau perkembangan proyek tidak seharusnya dana sebesar 100% dicairkan Itu membuktikan bahwa TP4D kejaksaan tinggi NTT tidak maksimal dan diduga tidak serius Terima kasih telah menonton!